Mulai Januari 2023, pemerintah Kabupaten Tanjab Barat mulai memperlakukan secara resmi absensi berbasis aplikasi yang bernama C-Meka. Namun pada hari pertama diberlakukan, Senin 2 Januari 2023, pukul 7 WIB hingga 7.15 WIB kemarin. Absen melalui aplikasi itu langsung membuat server mengalami gangguan alias error. Padahal absensi aplikasi ini telah dilakukan uji coba sejak awal Desember 2022. Aplikasi yang diluncurkan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat pada awal Desember lalu, melalui APBD tahun 2022 senilai anggaran Rp186 juta yang dikerjakan oleh CV Jambi Media Teknologi tidak sesuai dengan harapan. Diduga server absensi C-Meka tersebut tak mampu diakses banyak user atau ASN Tanjab Barat, yang jumlahnya Rp3,7 ribu lebih dalam waktu bersamaan untuk mengupload foto diri. Dari kejadian ini membuat para ASN riuh karena absensi kehadiran mereka pada jam masuk pagi error dan berulang saat absensi pulang pukul 12.45 WIB. Akibatnya sejumlah PNS tak dapat melakukan absensi hingga batas waktu masuk pagi habis. Penangkapi hal tersebut, Kepala BKPSDN Tanjung Jabung Barat, Gatot Suarso menjelaskan, saat uji coba di bulan Desember 2022 kemarin, hanya seribu pegawai yang melakukan uji coba. Sedangkan waktu uji coba seribu pegawai tersebut tidak melakukan dengan cara bersamaan. Gatot menyebutkan pihaknya akan terus berbenah terkait hal ini, dan untuk sementara waktu pegawai negeri sipil di Tanjab Barat saat ini kembali di backup dengan menggunakan absen kertas dan absen wajah. Kemarin memang saat pegawai kita itu kan ada 3.700an, jadi saat kemarin uji coba di bulan Desember itu yang uji coba itu hanya sekitar seribu orang gitu. Nah maksudnya saat uji coba itu berharap kira-kira 3.700 itu mencoba semua di bulan Desember gitu. Nah ini ada hambatan gitu. Kalau dari awal kemarin memang di bulan Desember itu sebanyak 3.700 itu semua uji coba, jadi ketahuan sudah di mana letak-letak kira-kira errornya gitu. Tapi ini tetap berbenah terus dan tugas daripada pengembangnya itu sampai di terus dia memelihara ini terus sampai di Desember 2021 gitu. Kebijakan pemakaian absensi aplikasi SIMEKA untuk mengganti absen menggunakan fingerprint ini bertujuan untuk memudahkan menilai kinerja dan kehadiran ASM serta menghitung tambahan penghasilan pegawai bagi PNS sekaligus agar para pegawai semakin disiplin. Surya Kurniawan, Jet TV, melaporkan.